selamat menikmati juga termasuk makhluk hidup ciptaan Allah sama seperti makhluk hidup yang lainnya bunga adalah bagian penting pada tanaman bunga berfungsi sebagai tempat perkembang biakan melalui proses penyerbukan dan pembuahan ada pun manfaat bunganya itu menyejukkan udara, menghilangkan stres, memperindah halaman dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya nah ternyata bunga juga ada jenis-jenisnya yaitu ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 5 bagian dasar yaitu ada mahkota, ada benang sari, ada putih, ada kelopak, dan ada tangkai ada pun contoh dari bunga lengkap yaitu ada bunga bakung dan bunga sepatu kemudian bunga tidak lengkap bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki beberapa bagian dasar bunga contoh dari bunga tidak lengkap yaitu ada bunga kamboja dan bunga kelapa nah teman-teman, ternyata bunga itu ada banyak macamnya diantaranya ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga kertas, dan masih banyak lagi selanjutnya kita akan membahas tentang tanaman obat tanaman obat merupakan tanaman ciptaan Allah yang sangat berguna ya teman-teman tanaman obat adalah tanaman yang dapat kita budidayakan di sekitar rumah kita yang berhasil untuk menjaga kesehatan tubuh kita ada pun macam-macam tanaman obat diantaranya ada kunyit kunyit adalah tanaman obat yang berwarna kuning dan memiliki aroma yang khas biasanya kunyit ini digunakan untuk bahan maku jamu dan bahan masakan kunyit bermanfaat membunuh virus yang ada di dalam tubuh kita selanjutnya ada kencur kencur adalah tanaman obat yang biasa digunakan untuk mengobati sakit kepala, masuk angin, batuk, dan lain-lain kemudian ada jahe jahe memiliki sensasi hangat yang dapat meringankan nyari otot, sakit kepala, dan lain sebagainya selanjutnya ada daun sirih daun sirih mengandung banyak vitamin dan bersifat antiseptik daun sirih dapat digunakan untuk mengobati penyakit kulit seperti gatal-gatal serta dapat mengurangi bau badan ada banyak lagi ya teman-teman tanaman obat yang lainnya nah sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu bunga manfaat bunga jenis-jenis bunga dan macam-macam bunga serta pengertian tanaman obat dan macam-macam tanaman obat jangan lupa dipelajari dan diingat ya teman-teman semoga bermanfaat أستاذ أخيري والسلام